Halo anak-anak, kita bertemu dalam pembelajaran tematik. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pembelajaran tema 2 ini kita akan membahas tentang IPA yaitu energi. Menginggu yang lalu, anak-anak sudah belajar tentang sumber energi. Semua atau segala sesuatu yang menghasilkan energi. Kemudian jenis energi dan sekarang kita akan belajar tentang perubahan energi. Kita lihat dulu yang pertama tentang sumber energi. Sumber energi pertama adalah angin. Angin itu dapat menghasilkan energi gerak atau kinetik. Karena angin adalah udara yang bergerak. Jadi apapun yang dikenai oleh angin itu biasanya bisa bergerak. Yang kedua panas bumi atau geotermal. Panas bumi menghasilkan energi panas atau kalor. Manusia memanfaatkan ini biasanya untuk pembangkit listrik salah satunya. Yang ketiga air. Air itu menghasilkan energi gerak. Digunakan untuk olahraga, untuk pembangkit listrik, dan lain-lain. Yang keempat adalah matahari. Matahari adalah sumber energi terbesar dan terpenting di bumi. Yang dapat menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Nah yang berikutnya kita akan melihat sumber energi kelima adalah baterai. Baterai. Baterai dapat menghasilkan energi listrik. Biasa digunakan untuk menyalakan jam dinding, radio, kemudian handphone, dan lain-lain. Jadi dengan adanya baterai, alat elektronik tersebut bisa hidup. Yang keenam adalah makanan. Makanan menghasilkan energi kimia. Jadi kalau kita makan, maka tubuh kita punya tenaga. Maka anak-anak harus makan makanan bergisi ya. Yang berikutnya adalah alat musik. Alat musik dapat menghasilkan energi bunyi. Kita lihat macam-macam energi. Ada banyak jenis energi ya. Kita lihat yang pertama adalah, Nah ini gambar apa ini? Api, betul. Api yang menghasilkan energi panas atau kalor. Gambar kedua ini adalah energi cahaya. Nah yang berikutnya, mobil yang dikemudikan itu memiliki energi gerak atau kinetik. Nah ini suara speaker. Speaker itu berarti menunjukkan energi bunyi. Dan yang terakhir, energi listrik. Energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Tetapi, energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Akan kita lihat pada beberapa contoh berikut ini. Gambar pertama menunjukkan orang sedang menjemur ikan. Kalau orang menjemur ikan, pasti membutuhkan energi panas matahari. Dan perubahan energinya adalah, Panas matahari menjadi kimia. Karena makanan itu adalah energi kimia. Yang kedua, menyetrika. Menyetrika membutuhkan energi listrik. Dan perubahannya adalah, Energi listrik menjadi energi panas. Yang ketiga, Bermain layang-layang itu menggunakan energi gerak atau kinetik. Perubahannya adalah, Energi gerak angin menjadi energi gerak layang-layang. Yang keempat, Membakar ikan. Membutuhkan energi panas atau kalor. Perubahannya adalah, Energi panas menjadi energi kimia. Ingat ya, Makanan itu energi kimia. Jadi kalau, Segal sesuatu yang berupa makanan, Itu berarti memiliki energi kimia. Baik, demikian penjelasan dari Bapak. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih dan selamat belajar. Salam sehat selalu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.